Di Bandung kan mereka juga disini ya, kita welcome, baiklah tidak ada masalah, mudah-mudahan kita tidak pernah menang, mudah-mudahan jadi sejarah lah dengan Pak Jajang disana ya, bisa membawa poin lah, penuh terutama ya, walaupun cuma satu poinnya, saya bersyukur Allah, mudah-mudahan tidak kalah nomor satunya. Pak Jajang, soal jadwal yang mepet, kan berimbas juga kepada kos pengeluaran, apakah untuk jadwal seperti ini, dengan dari Papua ke Padang, minimal persib harus menyiapkan operasional berapa? Ya itulah yang jadi masalah, ya sudah jelas kosnya terlalu mahal, juga capeknya luar biasa, kan ini sudah tidak benar secara begini ya, jadi harusnya di jadwal itu ya adil semua gitu kan, sekarang dari Papua langsung ke Padang, bayangkan saja ya, anak-anak tahun 21-24 main, ya bagaimana? Dua-dua kan baru berangkat, ya anggap tanggal 23 baru datang, bagaimana? Nah ini pun juga jadi-jadi kandala ya, merang gitu buat versi, ya kasihan juga pemain. Pesan yang disampaikan Pak Haji ke PT GTS, mungkin untuk evaluasi? Maksudnya untuk evaluasi ke depannya, kalau sekarang kan sudah tidak mungkin dirubah lagi, saya minta lah, kalau yang ngatur jadwal itu yang benar-benar orang yang profesional, yang ngatur yang benar, ya kalau 21 ya minima ke 26 lah gitu kan, karena jauh gitu kan, kalau masih di antara kota ya tidak ada masalah, ya kalau masih di Pulau Jawa, ini kan ini jauh sekali ya, perjalanan 7 jam, prakteknya bisa 10 jam gitu kan. Kos pengeluaran dari manajemen juga? Jawa sangat luar biasa, sangat besar sekali ya, sebetulnya kalau keirian di sana nanti yang berdekatan lagi kemana gitu ya, yang deket dari Papua aja harusnya gitu kan. Mencapai ratusan juta Pak Haji? Ya iyalah dong, ratusan juta emang gede ya, ratusan juta, ratusan juta ya, satu orang aja udah satu orang kan 7 juta satu jalan, ya. Satu jalan? Satu jalan. Tandang-tandang aja dulu, kalau tandang-tandang tapi yang berdekatan gitu ya, jadi tidak balik lagi, ke sana lagi gitu ya. Jadi harus keserui lagi ya Pak Haji? Iya, harusnya itu minima keserui, ya kenapa tidak diatur seperti itu kan, kalau diserui kan tidak-tidak begitu pengeluaran lagi banyak, pengeluarannya kosnya tidak terlalu besar lah. Terus saya mau bicara masalah kemarin ya pertandingan, juga di GBLA ya, ini saya juga akan mengucapkan terima kasih, terutama tolong ya diberitakan kepada Bapak Kapolda dengan jajaran, Pak Kapolres juga dengan jajaran ya, dari pihak Kodam juga panglimat semua, ya dari Kodim sampai ke Oramil ya, dari Kapolda, Polres, Polsek semua itu bergerak semua, saya mengucapkan terima kasih. Dan Alhamdulillah, terutama juga saya mengucapkan terima kasih kepada para Boboto, para Boboto makin dewasa dan makin tertib. Walaupun kemarin mungkin ya karena orang pada mau tahu, juga saya tidak menyalahkan Boboto ya, kenapa harus pada datang, pada datang, tidak lah, mereka pun juga mau tahu ya, Apalagi kayak GBLA dan apalagi lawan dengan Jakarta gitu ya, walaupun kemarin semerawut, semerawut, orang mungkin ya 50%-nya juga pipi-pipi kemarin ya yang masuk. Karena itu banyak yang jebol juga ya. Pak Haji ada wacana kembali lagi ke Jalak? Pasti, kembali ke Jalak ya, ini ribet di sini. Apa aja Pak Haji, kendala yang dihadapi manajemen dalam proses untuk pertandingan di GBLA apa aja? Di GBLA itu terlalu besar, ya, jadi penjagaannya pun juga kan harus harus lebih banyak, ekstra gitu kan. Nah ini saya juga kasihan juga sama polisi kan, kemarin itu terus terang aja, dari kepolisian pun juga udah luar biasa penjagaan. Dan apa, saya kasihan pun juga, ya, kepada pengguna jalan yang di tol, ya, mohon maaf kepada semuanya yang kemarin yang terganggu, ya, terganggu perjalanannya. Mereka banyak yang keterlambat dan mungkin pasti kesel dan capek begitu ya. Luar biasa, lebih-lebih dari apa yang mudik kemarinnya macetnya. Kalau harus memilih Pak Haji, untuk markas versi, kira-kira GBLA atau Jalak? Ya, kalau bagi GBLA ya untuk latihan aja ya, mungkin ya sambil di sana. Karena itu kan punya-punya rakyat Indonesia, tapi khususnya orang Bandung, Jawa Barat, ya. Hati-hati itu, lapangan punya orang Bandung, Jawa Barat, ya. Itu, uang orang Bandung, ya, uang orang Jawa Barat. Dan saya terima kasih kepada penggagas, kepada Bapak Haji Dadaros, anak. Terima kasih, ya. Sekarang siapapun juga yang ngaku, siapapun juga yang ngaku, tetap aja itu punya masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat. Bukan, uang orang bandung, ya. Bapak Haji, penegasan aja berarti pertandingan di Jalak, kalau GBA hanya untuk latihan seperti itu? Ya, mungkin di GBA lah punya latihan, kecuali kalau urgent sekali nanti main di sana lah, GBA lah ya. Ya, aku juga kalau lihat evaluasi begini, aku juga kasihan kepada para petugas ya. Petugas juga semua sibuk, dan mereka pun juga pati, capek, pusingnya, tapi karena tugas. Nah, itulah hebatnya polisi tentara ya, kemarin luar biasa lah. Pagi, Pak Kapolda, terima kasih. Tiket, bocor terus, Pagi. Evaluasinya mungkin Pagi. Ya, itu kan, saya bilang, ya, kita nyetak 33 ribu, ya. Itu pun juga, tadi hati-hati, saya tidak akan kan udah 30 ribu. Tapi, orang kan tetap aja, saya yakin bahwa yang datang ini bisa 70 ribu. Bener kan? Lebih, kan? Orang lihat, tapi alhamdulillah tertib. Yang kebanyakan pun juga tidak masuk, tidak-tidak bikin masalah. Banyak kan yang tidak masuk. Terima kasih, Bobato. Aman, tertib. Walaupun tidak masuk sebagian ke dalamnya, sudah di sana, di GBA, mereka tetap tertib. Dan selamat ulang tahun, sekali lagi. Peking, ya. Terima kasih. Luar biasa lah, kemarin Bobato. Saya senang, tidak ada menjolak apa-apa. Pak Ji, mungkin evaluasi distribusi untuk tiket sendiri ke depannya gimana, Pak Ji? Mungkin masih ada lawan arema juga, kopiasi pula. Ya, ini, inilah. Makanya sekarang nanti, setelah ini, kan saya sudah bilang, tidak ada calok. Kemarin ada berita-berita, di sini pun juga ada yang ngejual. Tapi saya sudah tanya, katanya, enggak, saya nggak ngejual tiket. Emang, enggak. Karena saya tahu, ada yang dari GBA, seribu. Tidak, saya bilang, kembalikan aja, suruh kasihkan aja ke kecamatan. Nah, dia orangnya ngamuk-ngamuk, gitu orangnya, katanya. Tapi suruh hubungan dengan saya, nggak ada. Ya, nggak usah orangnya dinamakan lah. Tapi orang dari Gede Bagai juga. Ya, enggak jatah buat warganya seribu. Tapi di sini kalau ngejual, dari mana kamu? Katanya dari GBL, ah, nah ini. Oh, pasti ini orang ini, saya bilang. Makanya saya nggak jadi. Jangan saya bilang, saya bertanggung jawab. Kasihkan aja ke kecamatan, 3 ribu. Itu. Pak Ji kan tiket Jepol itu berdampak juga mengganggu, apa, merugikan manajemen juga. Wah, merugi yang rugi, banyak yang rugi ya. Kalau kita kemarin kan habislah ya tiket. Tapi nanti kedepannya kan bagaimana? Kita kenapa nyetak situ supaya takut nanti itu. Bagaimana kalau ada kejadian, ya. Goyang atau nanti amruk, itu kan berbahaya sekali ya. Tapi Alhamdulillah ya, ternyata dimasukin 60 ribu pun juga masih kokoh gitu. Tidak ada masalah. Kalau di Jalak, seharusnya kan lebih-lebih gampang aksesnya. Tanti kebutuhan, Pak A, Pak A. Iya. Nah, Pak Haji. Oh, tidak-tidak berusak dong. Ya, itu aja sesamanya. Siap, Haji. Semuanya. Maksudnya, Mas. Masih pengalaman lu, lupa tahu. Mas siap, ya? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton